Kita akan masuk ke tema terorisme, imam akan membereskan amplop, saya akan maju ke paslon 01 untuk memilih kembali huruf yang harus dijawab pertanyaannya. Kita tunggu sebentar supaya imam bisa selesai dengan susunan amplop, kita siap silahkan Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf? Pak Ma'ruf, saya ditunjukkan dulu Pak dan ditunjukkan ke, ini ya Pak ya, Bapak ambil lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi karena jatuh, silahkan Pak. Baik, saya pegang Pak Ma'ruf, angka maksud saya huruf yang sama yaitu adalah B. Huruf B, saya ambil, masih tersegel. Paslon 01 mohon diperhatikan, saya hanya bacakan satu kali. Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu hak azasi manusia. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM? Harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkret, agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Silahkan dijawab, waktunya dua menit dimulai saat Bapak berbicara. Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantah sampai ke akar-akarnya. Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa Terorisme bukan jihad, oleh karena itu haram dilakukan, bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ipsat. Dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat. Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Kedepan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontra-radikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan mendekatan yang humanis, yang manusiawi dengan tidak harus melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang, kami akan mengajak ormas-ormas organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan. Saya melihat bahwa aparat harus diberi pengetahuan mengenai HAM. Waktunya habis, Pak Jokowi. Selanjutnya, Paslon 02, silakan menanggapi waktunya satu menit. Jadi, waktu saya masih muda, saya spesialisasinya adalah di bidang anti-teror. Saya yang bentuk bersama dengan Pak Luhut Panjaitan, pasukan anti-teror yang pertama. Jadi, saya mengerti, saya faham. Masalahnya adalah, karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat nyamar seolah-olah teroris itu dari orang Islam. Padahal itu sebetulnya, ya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam. Mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar. Jadi, bahwa stigmatisasi bahwa seolah-olah itu radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu, saya setuju, diradikalisasi, saya dukung usaha-usaha manusia. Waktunya habis, Pak Prabowo. Selanjutnya, Paslon 03, silakan menanggapi satu menit. Ya, negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan, pendekatan hukum yang tegas, tetapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, pembinaan ekonomi, dan sosial. Tetapi yang paling penting menurut saya, aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan Undang-Undang Terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu, itu juga menitikberatkan pada pencegahan, pada pendekatan sosial, pada pendekatan ekonomi, pada pendekatan budaya, pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting juga ada transparansi saat proses penindakan. Sehingga menjadi jelas. Waktunya habis. Dan selanjutnya kami akan persilahkan Ira menuju ke Paslon 02. Kita segera memasuki sesi kedua pertanyaan berkaitan dengan tema terorisme. Pak Prabowo atau Pak Sandi silakan mengambil, hati-hati agak licin Pak. Tunjukkan dulu kepada saya. Baru ditunjukkan ke kamera sesudahnya. Sudah Pak, hati-hati. Silahkan. Huruf E. Huruf E. Terima kasih. Masih tersegel dan langsung saya buka dan segera saya bacakan. Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman. Karena itu dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi. Hal ini bukan hanya bagi individu yang sudah terpapar paham terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif? Waktunya dua menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sebut bahwa banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar. Yang terorisme dari dalam negeri menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan, rasa keputusasaan. Mereka melihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar. Mereka merasa tersakiti. Dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar ataupun paham-paham yang radikal dan mengarah kepada kekerasan. Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Untuk itu, Prabowo Sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan, untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat yang paling miskin. Kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasa-madrasa, guru-guru, di mana-mana harus kita perbaiki kapasitasnya, kualitas hidupnya. Dengan demikian, mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana tidak putus asa. Suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti. Ya, kita juga harus melihat program-program kontra radikalisasi kepada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontra ideologi, kontra narasi, dan juga kita lakukan kontra propaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah, akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, Prabowo Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul. Berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka, untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme. Itu yang menjadi komitmen adil makmur bersama Prabowo Sandi. Mohon ditahan, mohon ditahan. Selanjutnya, Paslon 01 silahkan menanggapi waktunya satu menit. Terus, deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus. Ar-Rujwa'il al-Hab. Oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu, yang inhiraf itu. Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul kenapa dia menjadi radikal. Waktunya habis, mohon ditahan, pendukung Paslon 01 mohon ditahan. Paslon 02 kami persilahkan untuk menanggapi kembali, waktunya satu menit. Iya tadi sudah kita singgung ya, sebab musabab terorisme dan untuk itu Indonesia negara kita harus kuat. Kita harus kuat dan tadi kita harus suas sembah depangan, tidak boleh tergantung bangsa lain. Energi, air, lembaga kuat dan angkatan perang kita harus kuat, polisi kita harus kuat, intelligence kita harus kuat. Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Jangan menunggu, ini perlu investasi. Ini perlu, saya merasa bahwa ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelangahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelligence dan angkatan bersenjata. Angkatan perang kita harus kita perkuat, supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului. Waktunya habis Pak Prabowo, waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.